Jajaran kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak Bali mengunjungi Pasar Ubud Gianyar. Kegiatan tersebut bertujuan mensosialisasikan program amnesti pajak periode kedua. Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Pajak Bali, DJP Bali, Nadir Sitorus mengatakan, program amnesti pajak periode kedua memang lebih difokuskan kepada pelaku UMKM. Sosialisasi ini bertujuan agar UMKM para pedagang di Pasar Ubud memahami teks amnesti atau pengampunan pajak, sehingga tumbuh kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh membayar pajak. Nadir Sitorus mengatakan UMKM memang harus dibantu dan dibina, serta diawasi oleh pemerintah. Namun satu sisi lain, UMKM sebagai wajib pajak harus membayar pajak atas usaha yang dicalankan. Untuk UMKM, pembayaran pajak dikenakan tarif yang lebih rendah, yaitu sebesar 0,5% flat. Dengan membayar pajak, UMKM telah turut berperan membangun negara dan membiayai APBN. Kantor wilayah DCP Bali siap memberikan kemudahan untuk membantu UMKM dalam mengikuti program teks amnesti. Kantor wilayah DCP Bali siap membimbing UMKM mengisi surat pernyataan harta sebagai bagian dari upaya memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Jika pelaku UMKM mengikuti program amnesti pajak, tugakan pajak, sanksi administrasi, dan sanksi pidana akan dihapuskan. Kita sedang mengupayakan supaya masyarakat UMKM terutama, pengusaha kecil menengah itu, memahami ada pengampunan pajak yang sebenarnya juga punya kewajiban bayar pajak. Sekarang supaya bayar pajak tahun depan itu bisa lebih baik, kita adakan dulu pengampunan untuk tahun 2015 dan sebelumnya. Nah, untuk UMKM, pemerintah memberikan penghatian bahwa ini usaha yang perlu dibina, perlu dibimbing, perlu dibantu, tetapi tidak juga harus dibebaskan dari pajak. Jadi UMKM juga punya kewajiban bayar pajak dengan tarif yang lebih rendah. Kalau sekarang tarif normalnya 3%, maka khusus UMKM, pengusaha kecil menengah ini, tarifnya 0,5%. Flat. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Ubud, Cokor Degedera Kesukawati Berharam, pelaku UMKM ikut mendukung dan menyukseskan program amnesti pajak demi percepatan pembangunan. Kedepannya, Direkturat Jenderal Pajak lebih gencar melakukan sosialisasi teks amnesti kepada masyarakat, agar masyarakat memahami kewajiban membayar pajak. Saya membantu Pak Lurah di LPNM Ubud. Pertama, yang perlu dipahami oleh masyarakat kami di Ubud adalah pemaknaan daripada pajak itu sendiri bahwa pajak adalah kewajiban daripada warga masyarakat Indonesia. Itu yang mungkin dari pajak dulu memberikan suatu pemaknaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat, khususnya pengusaha, paham mengenai keberadaan pajak itu yang pertama. Kedua, masyarakat di desa tentu akan mengikuti arahan daripada pemerintah, khususnya di bidang perpajakan, selama toleransinya juga ada. Total tebusan dalam teks amnesti di Bali per September lalu mencapai Rp698 miliar, repatriasi Rp230 miliar, dan total nilai harta yang dideklarasikan mencapai Rp36 triliun. Bayu di Bali TV